Kita petik buah lagi yuk Hai semetonku Kali ini aku mau petik buah anggur dulu ya Kalian bisa lihat sendiri Anggurnya menggoda banget kan Aku udah gak sabar pengen petik anggur ini Ini aku metiknya di rumah tetangga aku Anggur ini ada berbagai macam jenis loh Dan lebih menariknya Anggur ini ditanam di pot karung Tapi walaupun cuma ditanam di pot karung Buahnya banyak banget Seperti yang kalian lihat banyak banget kan Tapi kata pemiliknya buahnya ini termasuk sedikit Karena biasanya anggur ini berbuah lebih lebat dari ini Sampai-sampai gak punya daun saking lebatnya Disini aku tidak lupa untuk mencicip buahnya dong Dan rasanya manis banget Anggur ini belum terlalu matang Tapi gak apa-apa Kita petik saja ya Kita petik secukupnya aja Untuk jenis anggur yang lonjong Selanjutnya kita petik anggur yang bulat nih Ini anggurnya bulat-bulat Terus padat gitu ya buahnya Dan rasanya juga manis Nah disini kita juga petik secukupnya Oke disini aku bersama adek-adek rempong aku Nih kalau kita udah bersama Rempongnya gak ketulungan ya Nanti aku mengajak mereka Untuk mensepil Rasa buah-buahan yang aku petik ya Lanjut disini Gak mau dong Cuman metik anggur yang berwarna merah aja Aku juga bakalan metik anggur yang warna kuning ini ya Aku sih gak tau ini buah anggur jenisnya apa Tapi yang jelas yang anggur warna kuning ini Lebih manis dari anggur yang warna merah Nah kalau sudah kita lanjut ke buah berikutnya Yaitu buah bukal atau buah bor Namanya kalau di desaku ya Kalau di desa kalian ini namanya buah apa Kasih komen di bawah ya Oh iya Buah ini di rumahku biasanya jadi makanan burung loh Tapi ternyata ini itu banyak manfaatnya loh Buat tubuh kita Buah ini bisa menyembuhkan masalah pencernaan Membantu meringankan diabetes Dan masih banyak lagi Oke lanjut kita ke buah berikutnya Yaitu buah mulberry Nah seperti yang kalian lihat Buahnya masih merah muda gini Biasanya kalau udah matang itu warnanya hitam ya Jujur aku belum pernah makan buah ini Jadi nanti adalah hari pertama aku memakannya Nah disini kita petik secukupnya aja ya Supaya tidak mubazir Oke kita lanjut ke buah Singapuran Atau buah kersen kalau bahasa kalian Ini adalah buah kepintaran di masa kecilku Kenapa aku bilang begitu? Karena para orang tuaku dulu alias nenekku bilang Kalau makan buah ini kita akan pintar Entah nenekku dapet teori dari mana Aku pun gak tau Walaupun aku makan buah ini satu bakul pun Tetep aja aku bodoh ya kalau gak belajar Hehehe Ada-ada saja ya nenekku Selanjutnya kita petik buah bidara atau buah gold Kalau bahasaku Hehehe Tidak lupa ya dengan sebutan bahasaku Nah buah ini adalah buah kesukaan aku waktu kecil Kalian bisa lihat buahnya banyak sekali yang berjatuhan Saking matengnya Hmm enaknya kita pungut nih Karena kasihan kalau ditelantarin begini Hehehe Nah ini dia hasil petik-petik buah hari ini Selanjutnya kita spill rasanya ya Sesuai kataku disini aku bersama adik-adik rempongku Yang pertama disini kita mau cobain buah anggur merah dulu dong Hmm rasanya manis-manis sepet ya Karena belum terlalu mateng Hehehe Next lanjut ke anggur kuning Nah yang kuning ini manis banget ya Aku gak tau ini jenis anggur apa Yang jelas aku sama adik-adik rempong aku lebih suka makan anggur yang kuning ini Daripada yang merah Oke selanjutnya kita mau makan buah bukal ya Atau bayi semangka ini Kalau bahasa kalian mungkin ya Nah disini kedua adik aku ini takut banget memakan buah ini Jadi mereka nungguin aku makan duluan Dan nanya gimana rasanya Dan emang rasanya itu bener-bener hambar Hambar banget Gak ada manisnya sama sekali Karena mereka penasaran Jadi mereka langsung coba dong Dan kami ketawa ke tiwi Gak jelas Selanjutnya aku mau makan buah mulberry Buah yang gak pernah aku makan Ternyata rasanya itu enak ya Fresh gitu Wah nanti aku petik lagi deh Hehehe Nah kalau buah yang lain Kalian semua udah pasti pernah nyobain kan Ya udah sampai disini dulu ya Sama Tunku See you next video Bye bye